Dua remaja di Makassar yang nekat menculik dan membunuh anak berusia 11 tahun tengah jadi sorotan. Pada polisi, para pelaku mengaku berencana menjual organ tubuh korban karena tergiur iklan perdagangan organ tubuh manusia dari internet. Polisi telah menetapkan kedua pelaku sebagai tersangka. Tim Subdit Cyber Polda Sulawesi Selatan mendalami situs online yang sempat dikunjungi pelaku. Polisi menyebut pelaku salah mengartikan situs tersebut. Resmi ada yang berkerudukan di Amerika sana. Dapat website tersebut untuk konten kesehatan. Perbuatan daripada anak itu melakukan itu tidak memahami isi situs tersebut sehingga langsung melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan situs. Polisi mendapatkan bukti salah satu pelaku berusia 18 tahun alias dewasa dan terancam hukuman maksimal atau hukuman mati. Sementara seorang pelaku lainnya masih remaja atau di bawah usia 18 tahun. Dipan akte kelahiran dari kedua orang pelaku diketahui bahwa usia pelaku ada yang di atas 18 tahun, ada yang masih di bawah 18 tahun. Pelaku yang sudah berusia 18 tahun inisial F lahir pada tanggal 5 November 2004. Sedangkan pelaku yang satu atas nama MA alias MA, dia lahir 28 Agustus tahun 2005. Jadi, satu orang sudah berumur 18 tahun lebih dan satu orang belum berumur 18 tahun. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir sejumlah situs hingga grup media sosial seusai menerima laporan terkait situs jual beli organ yang jadi pemicu pembunuhan bocah di Makassar. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Aptika, Kementerian Kominfo, Samuel E. Pangerapan menyebut, Kami melakukan pencarian situs jual beli organ tubuh manusia seperti yang disampaikan penyidik kepolisian yang tengah menangani kasus di Makassar dengan laporan adanya situs jual beli organ tubuh lewat Yandex. Hasilnya, tujuh situs dan lima grup medsos diblokir Kominfo karena terkait konten jual beli organ tubuh manusia. Internet kerap menjadi tempat mencari jawaban atas beragam hal, namun berselancar di dunia maya perlu dilakukan secara bijak. Kominfo hingga kepolisian mendorong masyarakat aktif melaporkan jika menemukan adanya konten terindikasi melawan hukum agar kasus pembunuhan anak seperti yang terjadi di Makassar tak terjadi lagi. Pertanyaannya, mengapa situs jual beli organ bisa muncul di dunia maya dan bagaimana melindungi remaja dari situs-situs negatif seperti itu? Kita akan membahasnya bersama kasus update siber di Treskrim, Suspolda, Sulawesi Selatan, AKBPR Ridwan Hutagaul dan penggambat keamanan siber dari Cisrek, Pratama Persada. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak Ridwan. Juga Pak Pratama, saya ke Pak Ridwan dulu. Sebenarnya ini, kasus ini kan membuat kita miris juga sangat mengerikan. Kalau dari temuan sementara, bagaimana memang situs jual beli organ tubuh ini bisa jadi, kita katakan, memengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidananya, Pak Ridwan? Jadi, Ibu, situs yang mereka buka, setelah kami interogasi lakukan penyelidikan, dia hanya melihat situs, tapi tidak memahami isi daripada situs tersebut. Yang dimana situs tersebut, isinya itu menawarkan atau konten-konten yang kesehatan untuk penjualan organ yang bertarif argan. Apa bertarif arga yang mahal? Jadi, sehingga situs itu menawari konten penjualan organ untuk kesehatan. Yang dimana situs ini berasal dari Amerika Serikat di Dallas. Oke, situsnya berasal dari Amerika Serikat, tapi yang membuat kagetnya lagi tadi kalau dari pernyataan Bapak, mereka tidak mengerti isinya, tapi berani melakukan tindak pidana. Bagaimana bisa? Ya, karena dengan bahasa, mereka belum mengerti bahasa, hanya belum menguasai bahasa, sementara situs itu kan bahasa dari bahasa Inggris, bahasa Amerika. Mereka sekilas dan memahaminya mungkin tidak terlampu memahami seluruh isi daripada situs tersebut. Sehingga mencoba melakukan seperti mencari duit untuk lebih cepat. Jadi, kalau tepatnya situs itu legal atau ilegal soal penjualan organnya, kalau terkait dengan kesehatan tadi, dan apakah memang ada tawaran sejumlah uang begitu tercantum di sana, sehingga mereka tergiur? Sebetulnya di situ, situs itu menawarkan kepada orang-orang yang membutuhkan pergantian organ untuk kesehatan, yang di mana di situ digambarkan bentuk organ-organ tubuh dengan harganya bermacam-macam sesuai dengan permintaan daripada orang yang menghubungi situs tersebut. Oke, jadi itu untuk kesehatan ya tujuannya. Tapi mereka bahkan tidak tahu ya bagaimana misalnya, mereka kan sudah melakukan tindak pidana bagaimana proses penjualan organ itu, mereka tidak mengerti sama sekali, begitu ya? Mereka tidak tahu, jadi setelah dia melakukan pembunuhan itu, dia mencoba mengirim email kepada situs tersebut, namun situs itu tidak ada menjawab dua kali, maka pelaku panik, maka pelaku itu membuangnya ke sungai. Oh, situs, selain situs itu, apakah ada situs lain serupa yang ditelusuri, Pak? Jadi kalau dari pelaku cuma situs itu yang dia buka, melalui, sebetulnya situs ini di Google Indonesia tidak bisa diupdate atau dibuka. Oh begitu. Cuma dia masuk, memulai brosurnya dari Rusia, sehingga konten-konten negatif ini dapat dibuka sama si pelaku. Oke. Dan akhirnya bisa dibuka, terbukalah situs itu, terinspirasi untuk membuat atau melakukan tindak pidana. Pak Pratama, saya tidak habis pikir, saya, bagaimana remaja membuka situs yang semestinya untuk kesehatan, tapi di pikiran mereka langsung, oh, mau melakukan tindak pidana, jalan pintasnya dengan membunuh orang, sampai tidak terpikirkan oleh saya. Bagaimana Pak Pratama lihat kasus ini? Jadi menurut saya ini karena memang edukasi literasi digital masih sangat kurang, sehingga dianggapnya, oh, banyak orang ngomongin kalau jual organ itu mahal, jual ginjal bisa sampai 2 miliar, dan lain-lain. Memang sih sebenarnya, dari laporan Global Financial Integrity itu pada tahun 2017, perdagangan ilegal organ tubuh itu bisa sampai 1,7 miliar USD. Jadi situs organ manusia ini dicual belikan secara ilegal. Yang banyak itu adalah termasuk 5 organ penting, dari mulai ginjal, liver, jantung, paru-paru, dan pankreas. Dan ini real terjadi, dan memang ada situs jual beli itu. Nah, kebetulan si pelaku ini mungkin dia tahu dari temannya, atau dia nge-browsing ketemunya menggunakan Yandex, dan mendapatkan situs itu. Yang dia nggak ngerti adalah, kan organ tubuh itu kan perlakuannya beda dengan daging. Dia kan harus hidup dan lain-lain. Ini kan mereka nggak ngerti juga. Dan mereka nggak tahu bahwa ini adalah, ada potensi melanggar hukum gitu. Dan hukumnya nggak main-main gitu. Sangat berat sekali hukum di Indonesia gitu. Nah, ini mungkin karena pikirannya sudah dibutakan oleh cara gampang nyari uang, kemudian dipengaruhi oleh media sosial yang begitu luasnya banyak konten-konten negatif gitu, akhirnya dia memaksakan, oh saya kalau jual ini mungkin nanti saya bisa dapat uang banyak begitu. Nah, yang jadi masalah adalah Mbak, banyak sekali situs-situs yang ada di internet begitu. Baik situs yang ada di surface web, yang tadi bisa dicari menggunakan Yandex gitu, atau situs-situs yang ada di dark web. Ini jauh lebih banyak lagi gitu. Yang tidak sembarangan orang bisa mengaksesnya gitu. Kita bisa menggunakan browser tor dan lain-lain begitu. Dan jual belinya juga menggunakan jual beli uang kripto ya gitu. Sehingga tidak bisa di tracing gitu. Sehingga jual beli organ ilegal ini sampai sekarang juga masih marah gitu. Dan terjadi gitu. Dan menjadi bisnis yang cukup menguntungkan di dark web gitu Mbak. Oke, kalau Kominfo ini kan sudah memblokir sejumlah situs jual beli organ misalnya. Ini cukup atau tidak? Tidak mengingat ada dark web juga sarananya? Atau tadi menggunakan situs pencarian negara lain? Mas Prataman? Ya pasti tidak cukup Mbak gitu. Kenapa? Karena kalau diblokir dari Kominfo kan tetap bisa dibuka kalau kita menggunakan VPN atau kita menggunakan cara lain. Buktinya kasus ini ya Mas? Iya, dengan kasus ini gitu. Sebenarnya ya lumayan lah Kominfo bisa bergerak cepat gitu untuk melakukan blokir sehingga orang yang tidak mengerti cara browsing apa yang bisa menghindari blokiran itu gak bisa buka begitu. Tetapi sebenarnya gak terlalu berpengaruh. Sebenarnya ini harus diselesaikan dari ini Mbak. Dari akarnya gitu. Kalau menurut saya dari pendidikan gitu. Dari orang tua bagaimana orang tua bisa mendidik anaknya untuk bermedia sosial yang baik. Guru bisa mendidik anaknya bagaimana bermedia sosial yang baik gitu. Pelajaran di sekolah dan lain-lain gitu. Karena gak bisa teknologi ini gampang dibohongin gitu. Gampang sekali di bypass. Di akali begitu ya. Blokiran itu gampang sekali di bypass gitu. Dan selama dari dalamnya gitu. Adik-adik kita, anak-anak kita ini mereka tidak mengerti bagaimana harus bertindak dan hidup di internet gitu. Pasti nanti akan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Nah kalau begitu karena rentan sekali terjadi lagi Pak Ridwan apa yang bisa dilakukan patroli sibernya seperti apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kasus serupa atau bahkan menemukan. Siapa tahu ada kasus lain yang serupa. Jadi kalau kami dari siber selama ini setiap situs-situs yang konten negatif kita berkoordinasi dengan komoipo apapun yang situs-situs negatif. Kemudian untuk menghadapi, kata Pak Dokter tadi, memang betul pengawasan itu mulai dari sini kepada anak-anak kita. Yang dimana bahasa gaulnya jangan gatek. Karena dunia kita sekarang ini memang di era digital. Jadi anak-anak pun sekarang sudah mulai dari kecil sudah mulai dengan digital. Jadi kita kepada orang tua agar segera mencek histori daripada kegiatan anaknya dan ada pun yang ditemukan mungkin bisa dilaporkan ke pihak setempat biar nanti koordinasi ke siber kita melakukan koordinasi lagi supaya ditutup situsnya. Mungkin itu masukannya. Oke, kalau dari sisinya Mas Pratama gimana nih? Kalau bicara soal literasi digital, ini sudah kita bicarakan bertahun-tahun. Tapi pada praktiknya masih tertinggal juga. Apa yang Mas Pratama lihat? Jadi memang ini adalah pekerjaan yang ga bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kominfo ga mungkin bisa sendiri. Ini butuh kerjasama pemerintah, akademisi, orang tua, masyarakat, komunitas, dan lain-lain. Contohnya, ini barusan saya cek di Youtube masih ada. Di Facebook masih ada nih. Jual ginjal, jantung, dan emperdu 350 juta gitu. Hubungi nomor telepon ini gitu. Ini masih ada gitu. Itu Facebook ya yang gampang diakses? Gampang, semua orang bisa mengakses gitu. Nah mungkin cara yang bisa dilakukan dengan cepat adalah Kominfo bekerjasama dengan platform media sosial ya, penyelenggara sistem elektronik gitu. Kan mereka sudah daftar tuh kemarin kan ya. Kayak Indonesia, Twitter, Facebook, Google, dan lain-lain begitu. Ya minta tolong ke mereka gitu. Kerjasama supaya konten-konten yang ada di dalam situsnya gitu, itu bisa di-take down gitu. Yang berhubungan dengan hal-hal yang negatif gitu. Karena nggak mungkin juga Kominfo memblokir Facebook gitu. Kan nggak mungkin. Nanti semua orang pengguna Facebook nggak bisa mengakses gitu. Jadi cara terbaik adalah bekerjasama dengan pemilik platform, penyelenggara sistem elektronik, begitu. Untuk melakukan take down terhadap konten-konten yang kira-kira isi membahayakan. Termasuk juga jual beli akun ini gitu. Karena sampai sekarang juga masih bisa diakses gitu. Dan kembali lagi tadi Mbak, untuk jangka panjangnya, pemerintah menurut saya perlu membuat kurikulum lah. Atau membuat apa ya, literasi digital yang cukup gitu. Bahwa ini loh bahaya loh internet itu gitu. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kalau kita nggak ngerti bagaimana hidup di internet. Nah itu menurut saya hal yang paling penting gitu. Kalau kita sudah sadar gitu, saya pikir orang nggak akan berpikir lah. Oh saya mau bunuh orang demi untuk jual ginjal. Harusnya sih nggak ya gitu. Tapi karena dia nggak ngerti gitu, keterbatasan pengetahuan. Orang tuanya tidak mengarahkan gitu. Lingkungannya juga tidak mendukung anak ini untuk bisa bermedia sosial yang baik. Begitu akhirnya dia terjerumus. Terhadap tawaran-tawaran jual organ yang mau kaya dalam waktu singkat. Karena harga yang sangat mahal gitu Mbak. Ini alarm. Perlu kerja keras dan kerja sama semua pihak. Karena kita tahu apalagi bicara tindak pidana menyangkut nyawa, nyawa tidak bisa dikembalikan lagi. Dan untuk jangka panjangnya ya tadi, literasi digital harus dipersiapkan dengan matang. Terima kasih. Kasubdit Siber Ditras Krimsus, Polda, Sulawesi Selatan, AKBP Ridwan Hotagal. Dan juga pengamal keamanan Siber dari Cisrek, Pratama Persada. Sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.